selamat menikmati terkhusus untuk umat islam mengapa karena memang 85% penghuni kota ini adalah umat islam tentu secara logis bisa dikatakan bahwa Jakarta tidak akan sejahtera jika umat islamnya tidak bisa sejahtera betul oleh karena itu bapak ibu sekalian jika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya dan po silvi untuk memimpin Jakarta tentunya insyaallah kami berdua akan memajukan umat islam di Jakarta kalau dulu bisa dengan dilakukan dengan baik di zaman Pak SB memimpin dulu lalu kenapa sekarang menjadi tidak ada saya juga tidak ketemu alasannya apa yang mencegah umat islam untuk bisa menggunakan monas sebagai tempat ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaan kita siap saya menangkan nomor satu siap menangkan Agus Sipi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jika saya berhianat jika saya berhianat setelah saya dibayaat setelah saya dibayaat saya siap saya siap menanggung menanggung resikonya resikonya